Kisah matahari dan angin Hari itu hari yang cerah dan dingin di bulan Desember Sorok matahari dan lembusan angin Seakan-akan berkejaran mengiringi langkah seorang pemuda Yang sedang berjalan menyusuri hutan Pemuda itu berperawakan kurus tinggi Jenggot menjuntai panjang Dengan membawa perbekalan yang disangkutkan di bumbunya Tak lupa dia membawa mantel Untuk menemani perjalanannya Dari serangan dingin dan malam yang mencekam Tanpa disadari Iring-iringan angin dan matahari tersebut Telah mengikutinya Keduanya berselisih untuk menentukan Siapa yang lebih kuat Lalu matahari berkata Baiklah aku menemukan satu cara Untuk membuktikan siapa diantara kita yang lebih kuat Yaitu siapa yang bisa melepaskan mantel yang menempel di badannya Dialah yang terkuat Kau mulailah lebih dulu wahai angin Baiklah matahari Baiklah matahari ayo kita buktikan Angin pun meniup kencang-kencang tubuh si pemuda Namun makin kencang ia meniup Makin sibuk si pemuda merapatkan mantel ku tubuhnya Sampai akhirnya si angin menyerah dalam keputus asaan Maka tibalah giliran si matahari Ia pun memberikan cahaya cerahnya pada tubuh si pemuda Tak lama kemudian si pemuda mulai kegerahan Dia terus mengibaskan mantelnya Dan akhirnya ia melepaskan mantelnya Teman-teman Belajar dari kisah matahari dan angin Dapat kita ambil pelajaran Bahwa cara kebaikan lebih membuahkan hasil ketimbang cara kekerasan Sekian kisah kali ini Semoga menginspirasi